Intro Sahabat Belambangan, memasuki tahun 2018, Kabupaten Banyuwangi kembali merilis sederet agenda wisata yang dikemas dalam Banyuwangi Festival. Tahun ini akan ada 77 event wisata atraktif yang akan mengeksplorasi sedi budaya, keindahan alam, olahraga hingga beragam potensi daerah, yang pastinya akan menjadi tontonan menarik bagi wisatawan. Menandai dimulainya pelaksanaan Banyuwangi Festival, Menteri Pariwisata Arief Yahya meluncurkan agenda wisata tersebut di kantor Kementerian Pariwisata Jakarta, Kamis 1 Februari 2018. Menteri Pariwisata memberikan apresiasi kepada Banyuwangi yang aktif mengemas event pariwisata dalam rangka mempromosikan dan meningkatkan kunjungan wisata. Banyuwangi Festival akan mendorong wisatawan berkunjung ke Banyuwangi karena setiap minggu dapat menyaksikan karnaval dan festival. Sebagai kota festival terbaik di Banyuwangi terpilih dengan 77 event, 77 event itu tadi sudah saya hitung berarti per minggu 1,48 event, atau 1,5 event di Banyuwangi. Dan ini terjadi, kota lain adalah Solo ketika Pak Jokowi. Dan terjadi dengan baik di Thailand, kemarin di Thailand itu setiap desa diwajibkan untuk ada satu event per minggu. Kalau tidak ada eventnya, menggunakan istilah kita, diakanya akan dikurangkan. Dalam kesempatan itu, Menteri Pariwisata juga telah menetapkan Banyuwangi sebagai kota dengan penyelenggaraan festival terbaik di Indonesia. Bupati Banyuwangi Abdullah Azwaranas menjelaskan, Banyuwangi Festival yang telah digelar rutin sejak tahun 2012 bisa menjadi panduan bagi wisatawan yang ingin menikmati beragam potensi wisata Banyuwangi. Seneksi ini Pak Menteri sudah 77 event. Mudah-mudah nanti dengan event-event ini ke depan akan lebih meningkat. Dan kami ingin laporkan kepada Pak Menteri, insya Allah tether mini kami selesai tahun ini Pak Menteri untuk pertunjukan mini yang didesain oleh Adi Purnomo. Sudah selesai. Begitu juga beberapa tempat-tempat baru Pak Menteri, ada ruang publik baru di kabar Pak Menteri didesain oleh Yori Antar. Yori Antar ini yang mendesain kali judul. Ini akan selesai di tahun ini. Begitu juga terminal terpadu Pak Menteri insya Allah tahun ini selesai. Kalau terminal terpadu selesai insya Allah ini yang pertama di Indonesia kami nyontoh di luar negeri di mana disitu ada pasar tradisional, pasar alai-alai. Semua teman-teman yang akan ke destinasi wisata sebagian gratis semakin berbayar cukup berangkat dari tempat. Banyuwangi Festival tahun ini lebih istimewa dengan berbagai atraksi wisata baru yang berbasis potensi dan kearifan lokal. Atraksi primadona wisatawan juga bakal dikemas lebih menarik seperti Festival Banyuwangi Kuliner dan Art Week 12 hingga 15 April, Jazz Pantai Banyuwangi 12 hingga 13 Mei, Banyuwangi Ethno Carnival 29 Juli, Ijen Summer Jazz 22 September, dan Festival Gandrung Sewu 20 Oktober. Sejumlah atraksi baru dihadirkan seperti Festival Tahu Tempe 9 hingga 13 Februari untuk memperkenalkan kampung pembuatan tahu dan tempe di Banyuwangi, dan Festival Imlek yang akan menampilkan tradisi khas warga Tionghoa 17 Maret. Selain itu ada Festival Karya Tari 31 Maret, Fishing Festival 7 April, Festival Coklat 12 Mei, Festival Kuntulan 3 hingga 6 Oktober 2018. Alvian Firdaus melaporkan.